Pemerintah Kabupaten Jombang tolak menetapkan status KLB demam berdarah. Selain karena tidak ada anggaran untuk penanganan kasus DPD, Pemkap Jombang menyatakan jumlah pasien DPD kini telah menurun. Jumat dilaksanakan fogging atau pengasapan di Jombang, Jawa Timur. Ini karena banyaknya warga yang terjangkit penyakit demam berdarah denggi. Fogging dilakukan di lima kecamatan endemik DPD. Kecamatan Jombang, Megaluh, Peterongan, Sumobito, dan Diwe. Jumlah pasien DPD di Jombang 134 orang, 4 diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan jumlah pasien DPD pada Januari 2014. Meski demikian Pemkap Jombang bersikukuh menolak instruksi gubernur terkait penetapan status kejadian luar biasa DPD di Kabupaten Jombang. Ini dikarenakan Pemkap Jombang tak memiliki anggaran khusus untuk penanganan KLB-DPD. Kalau dampaknya itu perlu adanya kesiapan anggaran yang secara bagus ya. Karena apa? Untuk kalau dinyatakan dengan KLB, kita kesiapannya juga harus memfogging seluruh Kabupaten Jombang. Tidak terkecuali. Selain fogging, kader pemantau jentik juga menggalakan gerakan pembersihan sarang nyamuk atau PSN masal. Salah satunya di Badrasah Ibtidaiyah Al-Istikomah Kota Jombang. Kini jumlah pasien DPD di Jombang telah menurun. Untuk itulah Pemkap telah mengirimkan hasil kajiannya ke Gubernur Jawa Timur. Sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Timur menginstruksikan 11 kabupaten yang mengalami KLB demam berdarah termasuk Jombang. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.